Luapan air Danau Buyan merendam ratusan hektare lahan pertanian warga Desa Pancasari, Sukasada Buleleng. Sejumlah fasilitas wisata pun ikut rendam, namun acara tahunan Twin Lake Festival akan tetap dikelar. Beginilah kondisi ratusan hektare lahan pertanian milik warga di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada Buleleng. Sudah dua bulan, lahan pertanian warga terendam air akibat meluapnya Danau Buyan. Luapan danau membuat puluhan hektare lahan pertanian warga terancam gagal panen. Petani menyiasatinya dengan memanen lebih awal, seperti cabai-cabai ini, meski masih berwarna hijau, terpaksa dipanen untuk menghindari kerugian yang cukup besar. Tidak hanya merendam lahan perkebunan, sejumlah fasilitas wisata di Danau Buyan ini pun ikut rendam. Keindahan danau pun rusak akibat banyaknya sampah yang mengotori sekitar danau. Namun, rencana pemerintah daerah untuk menggelar Twin Lake Festival tetap berjalan, meski dengan keterbatasan lahan. Di sisi lain, sisi positifnya berarti ketersediaan air untuk wilayah atas dan Buleleng kan cukup bagus. Namun di sisi lain, pada saat kita mendengarkan acara ini, memang beberapa kawasan parkir terutama itu terendam, sehingga luasan yang bisa kita manfaatkan itu agak menyepit. Gelaran Twin Lake Festival akan berlangsung pada Rabu sore hingga sepekan ke depan. Festival ini rutin diadakan tiap tahun guna mendongkrak pariwisata di kawasan Bali Utara. Putu Widjana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih sudah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Terima kasih.